Intro Kenapa tanggal 22 Desember setiap tahunnya di Indonesia ditetapkan sebagai Hari Ibu? Hari Ibu adalah hari peringatan peran ibu dalam keluarganya, mulai dari mengurus suami, anak, maupun lingkungan sosialnya. Peringatan dan perayaan biasanya dilakukan dengan membebas tugaskan ibu dari tugas rumah tangga sehari-hari yang dianggap kewajibannya, seperti memasak, merawat anak, dan urusan rumah tangga lainnya. Namun, benarkah demikian? Di sebagian negara Eropa dan Timur Tengah, Hari Ibu atau Mother's Day dirayakan pada bulan Maret. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan mereka dalam memuja Dewi Rea, istri dari Dewa Kronos, dan ibu dari para dewa dalam sejarah atau mitologi Yunani kuno. Masyarakat Inggris pada tahun 1600 merayakan hari yang mereka namakan sebagai Mother's Day. Sebagian umat Kristiani akan berhenti memakan makanan tertentu karena alasan dogma agama. Di negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Belanda, Malaysia, dan Hong Kong, Hari Ibu diperingati pada hari Minggu ke-2 di bulan Mei. Karena hari itu, pada tahun 1870, seorang ibu aktivis sosial, Julia Ward Howe, mencanangkan pentingnya perempuan bersatu untuk menghentikan perang saudara di Amerika yang belum berserikat. Sejarah Hari Ibu telah dikenal pasti sebagai perayaan musim bunga orang-orang Inggris, sebagai penghormatan terhadap Rea, ibu kepada Tuhan mereka. Saat hari itu juga, mayoritas rakyat Inggris yang fakir dan miskin bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka sanggup bekerja jauh meninggalkan keluarganya karena percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekayaan dan kesenangan dalam waktu itu. Menjelang hari ahad keempat, mereka diliburkan oleh majikannya dan pulang ke kampung untuk bertemu dengan ibu. Setiap ibu akan dihadiahkan dengan mothering cake atau kue hari ibu untuk merayakan hari tersebut. Pada tahun 1907, Annie Jarvis dari Philadelphia, Amerika Serikat telah memulai kampanye melancarkan hari ibu. Sehingga, West Virginia merayakan dan meramaikan hari ibu pada hari ulang tahun kedua kematian ibunya, yaitu pada hari ahad kedua dalam bulan Mei. Sejak saat itu, hari ibu dirayakan setiap tahunnya di Philadelphia. Annie Jarvis dan pendukungnya telah menulis surat kepada menteri, pengusaha, dan ahli-ahli politik agar hari ibu disambut secara meluas di seluruh wilayah. Usaha mereka telah berhasil sepenuhnya pada tahun 1911, dan hari tersebut disambut baik oleh hampir seluruh wilayah di Amerika. Pada tahun 1914, Presiden Woodrow Wilson secara resmi menetapkan hari ibu sebagai hari cuti umum dan harus dirayakan pada setiap hari ahad kedua dalam bulan Mei. Biarpun sebahagian besar negara-negara di dunia menyambutnya pada hari yang berlainan, tetapi negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Italia, Turki, Australia, dan Belgium masih merayakannya pada setiap hari ahad kedua dalam bulan Mei. Bagaimana halnya di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.